selamat datang kembali di channel borneo trader di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance big bank yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, dan terakhir ARTO langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup, terkoreksi tipis 0,29% ke harga Rp 8.400, kalau dilihat transaksi asing, hari ini cukup besar nilai net buy-nya ya kalau dilihat dari pokoknya, BBNI diakumulasi, langsung saja ke technicalnya, secara technical, BBNI membentuk Kendall Doji, dan kalau dilihat historinya, ya sepertinya kuat ya dia masih mempertahankan trend line uptrendnya ini, jadi untuk BBNI ada peluang untuk technical rebound, besok kalau market mendukung, BBNI bisa break out Rp 8.500 dengan target kenaikan Rp 8.600 jadi itu akan diuji, dan BBNI bisa sampai nutup gap-nya ya besok peluang, atau minggu ini, nutup gap di Rp 8.625, jadi kalau naik ke situ harus naik sekitar Rp 260 poin ya ya semoga saja bisa ya, 4% dalam 3 hari, karena hari ini Doji dan dia reject lagi support-nya Rp 8.400 ya ada peluang untuk rebound besok ya, dan MSCD-nya memang melandai mengarah ke bawah, tapi ini akan berbelok arah kalau besok BBNI bisa tutup di atas Rp 8.500 sampai Rp 8.600 dan ini ada pola ascending triangle ya, dan retest terus dia Rp 8.500, kalau di break harusnya lanjut dengan target minimalnya polanya ini mungkin Rp 8.800 nih, bahkan bisa ke Rp 9.000 untuk BBNI, jadi kalau naik ke Rp 9.000 harus Rp 600 poin ya, hampir 8%-an lah ya semoga saja 1-2 minggu ke depan sampai Rp 9.000 seperti itu, untuk BBNI, langsung saja kesam kedua ada BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,65% ke harga Rp 7.575 kalau kalau dilihat dari transaksi asing, malah net sell kalau dilihat dari brokot summary-nya, memang ada distribusi di BMRI langsung saja ke technical-nya, secara technical BMRI kemana arahnya, kemungkinan besar tetap ya akan ada pantulan di Rp 7.550 sampai Rp 7.500-nya ini kemungkinan di sini di area demand-nya ya, Rp 7.550 sampai Rp 7.525 itu kemungkinan juga BMRI masih konsolidasi apakah dia bisa turun ke Rp 7.400 yaitu penurunan maksimalnya, harusnya paling dia retest apakah mungkin retest, ya kalau dilihat seperti ini sepertinya enggak ya, akan ada tetap mantul dari Rp 7.500 sampai Rp 7.550 itu area demand jadi kalau satu kali lagi dia koreksi, keesokannya dia rebound ya jadi kesempatan untuk buy on weakness di area Rp 7.500 sampai Rp 7.550 area ini, memang terlihat dari MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah perbatasan garis 0 juga dilewati dan volume 2 hari meningkat signifikan tapi hari ini BMRI enggak membuat low baru karena low-nya kemarin masih dijaga dan tutupannya pas di low kemarin Rp 7.575 seperti itu, untuk BMRI besok kalau pun koreksi ya itu kesempatan spec buy tapi disclaimer on karena Rp 7.500 itu area support konsolidasinya langsung saja ke sum ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup di harga Rp 4.570 menguat 0,43% kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy kalau dilihat dari box summary-nya ada akumulasi di BBRI langsung saja ke technical-nya secara technical, BBRI ya sudah di area support ya Rp 4.500 itu area support dan sepertinya tetap akan ada pantulan untuk BBRI, target pantulannya itu Rp 4.600 nih dan ya bisa jadi nantinya BBRI itu konsolidasi resistennya dia di Rp 4.760 ini sampai Rp 4.800 lah ya nah ini area-area resisten atau tarik ini aja lebih dekat dan kalau ini dihapus resisten terdekatnya bisa seperti ini gambarannya untuk BBRI ini ya biar lebih jelas dan ada peluang untuk mantul dan bisa jadi ini swing low-nya jangan sampai BBRI membuat low baru ya kalau dia nggak membuat low baru berarti 1 minggu sampai 2 minggu ke depan arahnya ke atas Rp 4.750-4.800 risk reward-nya bisa seperti ini kalau Bapak Ibu mau cut loss kalian konfirmasi kalau jebol Rp 4.400 bisa 5% target profit-nya 4% risk reward-nya nggak seimbang ya tapi kalau Bapak Ibu tarik sini aja cut loss-nya sekitar 2% bisa juga pokoknya kalau dia jebol Rp 4.500 bisa cut loss di Rp 4.480 atau Rp 4.470 dengan target kenaikan Rp 4.760 sampai Rp 4.800 risk reward-nya 1 banding 2 bisa seperti ini yang mana cocok aja kalau pun nggak mau pakai cut loss nggak masalah juga untuk BBRI ya karena Big Bang ya pastinya dapat dipiden walaupun tahun ini sudah nggak ada ya kemarin udah bagi dipiden di Maret tapi ya aman kalau untuk long tom juga bagus untuk BBRI karena dia nomor 1 di BUMN Finance Big Bang jadi seperti itu untuk BBRI langsung saja ke sum keempat ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,97% harga Rp 7.625 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sum harinya ada distribusi di BBCA langsung saja ke technicalnya secara technical BBCA kemarin candle doji padahal bagus ya harusnya di konfirmasi rebound ternyata gagal tapi kemungkinan besar tetap Rp 7.600 akan dipertahankan kalau resisten di Rp 7.700 ini dihapus kemungkinan besar untuk BBCA itu konsolidasi resistennya Rp 8.000 supportnya Rp 7.600 jadi naik turunnya itu Rp 400 poin terlihat untuk BBCA udah 3 kali gagal lewat ya 1, 2, 3 dan ini harusnya di reject juga kalau mau aman kalau jebol rawan tuh targetnya bisa Rp 7.400 bahkan ke Rp 7.200 area ini jadi mending out dulu kalau punya dana lebih bisa Everest down gak masalah kalau untuk BBCA rugi waktu gak masalah masih aman jangka setahun ke dua tahun ke depan ya pasti akan dapat profit dan juga yang pastinya dividend tenang aja kalau big bank kalau nyangkut gak masalah tapi ini disclaimer on ya karena setiap orang kan berbeda-beda strateginya kalau niatnya gak pakai cut loss aman kalau untuk big bank yang penting kalau punya dana ke depannya bisa ditambah aja kalau udah turun-turun dalam jadi seperti itu kalau saya lihat BBCA ini potensi mantul tetap di Rp 7.600 dan bahkan besok ada teknika rebound sepertinya seperti itu langsung saja ke salam kelima ada BBTN yang hari ini malah ditutup menguat 1,24% ke harga Rp 1.630 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi ya tapi yang nampung broker asing CU, YU, DMG, AK langsung saja kata technical-nya secara technical BBTN masih konsolidasi dan ya masih sama ya kemungkinannya dia tetap akan mantul kalaupun turun sampai Rp 1.600 nya ini ternyata dia sampai Rp 1.610 aja udah mantul tapi apakah ini bisa terkonfirmasi cup and handle-nya terbalik ini atau double bottom-nya ini ya kalau jebol Rp 1.500 kompim lanjut tapi kalau dia konsolidasi aja di atas Rp 1.600 aman dan mau bagus minggu ini atau minggu depan harus break Rp 1.680 sampai Rp 1.700 kalau dia break itu aman ya BBTN ada peluang untuk kembali uji Rp 1.800 dan resistennya memang Rp 1.800 kalau itu di break out rally untuk BBTN akan uptrend tuh ya yang penting sabar aja kalaupun yang masih nyangkut beli di atas sabar aja untuk BBTN ini ada peluang untuk dia uptrend di 2022 ini kan makin mengecil nih coba kalau dihapus ya kalaunya takutnya pusing kebanyakan gambar ini areanya Rp 1.600 dan resisten Rp 1.800 ini ada pola terus kecil kalau makin menyempit nggak jebol Rp 1.600 peluang ada potensi untuk technical rebound ya ini harusnya area bottom ya kalau pun naked beli tinggal cut loss kalau di jebol Rp 1.600 bisa di Rp 1.530 Rp 1.580 sesuaikan aja dengan target kenaikan minim-minim itu Rp 1.685 kalau gambaran untuk sekarang seperti ini ya risk rewardnya bisa dihitung seperti ini juga cut lossnya mungkin sekitar 3% target profitnya hampir sama ya 4% jadi risk rewardnya 1 banding 1 kalau dia menguji trendline downtrendnya ini pollen widthnya jadi seperti itu untuk BBTN langsung saja ke sum ke 6 ada BDMN yang hari ini ditutup di harga Rp 2.320 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok selamarinya BDMN didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BDMN masih konsolidasi di area support setelah dia naik tinggi kemarin harusnya kalau Bapak Ibu beli di bawah bisa profit taking di atas atau nunggu depiden dapat tuh dan cut loss kalau dia jebol harusnya juga bisa profit walaupun tipis ya kemarin beli lagi saat di bawah di Rp 2.300 itu kan support harusnya dipertahankan kemarin beli di support harusnya bisa jual 2% lebih 2,5% ya di Rp 2.350 harusnya bisa tuh 3 hari kan minggu lalu beli jual pokoknya beli support jual atas seperti itu gak usah lama-lama karena market juga belum bagus 2-3% itu udah bagus dapat dalam 1-2 hari atau 3 hari ya jadi sekarang bisa beli gak wet NC aja dulu nawar aja siapa tau dikasih di bawah di Rp 2.300 dan kalau dilihat secara technical BDMN masih akan konsolidasi supportnya Rp 2.300 resistannya Rp 2.400 tapi ada di pertengahannya Rp 2.350 kebetulan disitu ada MA20 dan MA60 yang melandai jadi seperti itu untuk BDMN langsung saja ke salam terakhir ada Arto yang hari ini ditutup kembali melanjutkan penurunan 1,94% garga Rp 12.575 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok samarinya memang ada masih distribusi tapi BK mulai akumulasi lagi ya masih tipis langsung saja ke technicalnya secara technical dengan kondisi seperti ini sangat berpeluang besar Arto ke Rp 12.000 jadi menurut saya lebih wide NC aja dulu daripada Bapak Ibu beli di harga tanggung seperti ini nawar aja sekalian di bawah ada potensi besok rebound bisa jadi cuma harganya nanggung kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang atau nyicil aja deh siapa tahu dia rebound ya Bapak Ibu bisa tetap hot tapi kalau dia ternyata turun bisa average di Rp 12.000 kalau saya targetnya potensi besar untuk Arto ini seminggu ini ke Rp 12.000 tapi kemungkinan besar akan ada pantulan untuk pantulan lanjut naik lebih tinggi nggak ada yang tahu nggak ada pasti tapi kemungkinan besar juga bisa mantulnya itu sampai Rp 12.800 sampai Rp 13.000 pola dead cat bond jadi seperti itu ya untuk Arto MACD nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross barcat di bawah 0 juga terbentuk memang 2 hari koreksi dengan pola kecil tapi arahnya masih ke bawah seperti itu untuk Arto cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsam nya dan dibuatkan trading plan nya beserta chat nya dan juga free konsultasi portfolio dan free grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping minggu-minggu depan saya akan adakan kelas lagi untuk scalping cara screening sahamnya bagaimana cara baca bitover bagaimana cara menganalisa time frame chat yang lebih kecil menganalisa bandarmologi dan juga yang paling penting tahu dimana titik entry dan exit untuk beli saham scalping kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan terima kasih terima kasih terima kasih